Untuk alokasi anggaran belanja langsung tahun anggaran 2016 yang difokuskan untuk pelayanan publik yang berjumlah 1,5 triliun, untuk bidang infrastruktur yang terdiri dari dinas PU dan perhubungan dialokasikan sebesar 46 persen atau 930 miliar. Dan 890 miliar rupiahnya diperuntukkan untuk dinas PU, selebihnya didistribusikan ke dinas perhubungan. Kepala Bapedah Provinsi Jambi Fauzi Ansori mengatakan, besarnya anggaran yang didapat dinas PU memang sudah menjadi fokus pemerintah provinsi untuk mendorong pemenuhan fasilitas pelayanan publik, khususnya infrastruktur. Pelayanan publik khususnya infrastruktur, kita alokasikan 930 miliar yang terdistribusi 890 miliar di dinas pekerjaan umum dan sisanya ada di dinas perhubungan. Fauzi juga menyebutkan untuk alokasi bidang pendidikan, di anggaran 2015 pemerintah provinsi akan mengelontarkan dana 279 miliar untuk dinas pendidikan. Ditambah dana hibah BOS sebesar 450 miliar, sedangkan untuk kesehatan akan dialokasikan sebesar 357 miliar rupiah.